selamat menikmati terdapat korban yang mengalami henti jantung dan henti nafas gunanya untuk mensuplai udara tetap bergerak ke seluruh tubuh disini terdapat korban yang mengalami henti jantung dan henti nafas bernama mas Bubi berumur 20 tahun oke berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika melakukan RGP yang pertama itu perkenalkan diri kita sendiri dan memperhatikan 3A yaitu aman penolong, aman si korban, dan aman lingkungan oke langkah yang kedua kita bisa menginspeksi korban yang pertama kita bisa mengecek respon korban dengan cara memanggil atau menelpon pundaknya seperti ini mas, mas, nah jika tidak ada respon kita langsung meneriksa denyut nadi korban di nadi karotin bagian leher oke setelah nadi tidak sepidak ada kita harus mengecek pernafasan dengan metode angkat dahi tekan dagu nah apabila ada lidah yang menghalangi saluran pernafasan kita harus angkasi dahinya agar tidak menghalangi saluran pernafasan lalu setelah itu kita mengecek apakah ada misi nafas atau tidak lalu selanjutnya kita lanjutkan langkah ketiga oke langkah ketiga dari melakukan RGP ini yaitu dengan melakukan kompresi pada jantung dan bantuan nafas nah dilakukan di titik bawah tulang pedang kita taruh dua jari di bawah tulang pedang lalu kita letakkan lapak tangan kita seperti ini dengan posisi tegak dan tertumpu pada pundak nah setelah itu kita kompas selama 30 kali kompa jantung dan dua kali bantuan nafas itu dilakukan selama lima kali nah jika dirasa nadi belum juga terasa harus dilakukan lima kali berikutnya atau dilakukan selanjutnya begitu sampai si penolong lelah nah jika nadi sudah mulai terasa dan nadi mulai terasa dan ada respon dari korban kita bisa lanjut ke step selanjutnya nah langkah berikutnya jika korban sudah merespon dengan adanya dinyat nadi dan kembusan nafas kita bisa dapatkan korban di posisi nyaman sambil menunggu bantuan ambulans datang dari pas ke setepat posisi nyaman bisa dilakukan dengan cara melipat tangan korban lalu menaruhnya setelah titik kanan korban yang tangan satunya juga setuju juga sebaliknya nah kita ampe kaki korban yang kiri lalu kita balikkan ke kanan nah setelah ini kita tunggu sampai bantuan ambulans dan prasitas kesehatan terdekat sampai oke disini saya akan memberikan tutorial pertolongan pertama ketika terjadi fraktur atau patah tangan nah yang pertama kita perlukan adalah nah ini fungsinya untuk menyanggah sementara tangan yang patah agar tidak ngample-ngample nah cara penggunaannya pertama kita lebarkan metal seperti ini lalu kita memakai metal di depan dada korban yang harus perhatikan adalah bagian lancip dari metal ini harus mengarah ke psiko korban tangan yang patah nah setelah itu setelah seperti ini kita bisa taruh tangan korban yang patah ke dalam metalanya seperti ini nah lalu kemudian kita ikat metal ini di leher korban ini kita artikan terlebih dahulu agar korban nyaman nah setelah diikat ikat dengan kuat jangan sampai lepas nah setelah diikat sesi yang bagian sini bisa kita lipat seperti ini agar tidak keluar-keluar dan mengganggu sikut korban nah setelah seperti ini bisa dibawa ke pelayanan yang saya tanya-tanya untuk mendapat pertolongan lebih lanjut cerita kita tak semanis dong geng oke selanjutnya adalah proses pembidayaan pada cikra kepala atau terutama itu bocoran pada kepala kita menerima dua bidaya yang pertama ini untuk menekan atau menghentikan pendaraan pada kepala lalu bidaya yang kedua musnah untuk mengikat agar bidaya yang pertama dilepas nah bidaya itu seperti ini pertama kita siapkan bidaya lebatan seperti ini lalu kita kita kapasnya sedikit jangan terlalu banyak nah setelah itu kita siapkan ke belakang kepala korban seperti ini nah nah setelah ini kita putar kain ke belakang kita putar ke belakang lalu kita aktifkan kita ikat dengan buah dan kalau kita ikat juga kasih kalau korban bergerak lalu bagian lanjutnya ini bisa kita tarik agar semua kita nah setelah ini saya bisa membawa korban ke pembayaran kesehatan yang mereka untuk mengetahkan pertolongan lanjut oke sekarang adalah tutorial cara mengevokasi mengevokasi korban dengan satu orang personal yang penolong tanpa tandu darurat ataupun tandu jadi nah yang pertama itu kita harus membangunkan bagian atas badan korban agar memudahkan kita untuk mengevokasi nah setelah korban duduk seperti ini kita bisa membantu korban untuk berdiri dengan cara menghilangkan tangan korban lalu menghilangkan tangan kita di kedua ketiak korban dan mengangkat beliau untuk berdiri oke nah setelah beliau berdiri kita bisa mengalumkan tangan korban kelahan lintat dan mengevokasi korban berjalan ke tempat yang lebih aman proses evokasi korban dengan dua orang penolong nah kita bisa lakukan dengan cara memasukkan tangan satu penolong ke bawah sini satu tangan penolong lagi menekup dan tangan yang satu lagi saling lurus untuk menopong punggung si penolong lalu setelah itu kita bisa bawa bersama-sama dan mengevokasi korban ke tempat yang lebih aman lintat dalam tata cara mengangkat korban atau mengevokasi korban dengan cara menolong nah penolong pertama mengangkat bagian bawah korban atau dari paha sampai ke kaki dengan cara memasukkan kedua telompok tangannya penolong kedua mengangkat bagian tengah korban atau kugul dengan cara memasukkan satu tangan ke bawah dan satu tangan ke atas untuk menemukan korban dari jatuh lalu penolong ketiga mengangkat bagian atas kepala dari kepala sampai ke bahu nah diangkat memindahkan aba-aba agar dijatuh dan dapat share bersamaan siap satu dua tiga angkat nah setelah itu efokasi korban ke area yang lebih aman yang bisa berjalan dan mendengar suara saya silakan bangun dan menuju semua tolong saya pak oh iya silakan mas ayo tolong tolong karena mas masih cedera ringan mas untuk memudahkan repopasi kita menggunakan penana warna hijau silakan menuju ke tempat tempat diaman kasih pak tolong kalau ada yang masih bisa mendengar lagi silakan angkat tangannya tolong pak apa yang mas rasakan saya tidak bisa berjalan seperti ya pak kedua hati mas patah iya oh yaudah begitu saya kasih mas penanda biar nanti mevakuasi mengangkat mas dan mengkondisikan mas supaya dengan kondisi yang sekarang baik terima kasih pak saya cari roba kalian dulu iya pak pak apa dengar suara saya pak ini pasien dengan cedera berat dan tetapi masih bisa mendengar dan tersandar kita harus memberi dia warna merah untuk menandakan krimi evakuasi bahwa dia memiliki cedera yang serius dan harus segera di evakuasi saya menemukan satu korban lagi mas 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 korban ini mengalami anti jantung dan tidak memiliki pergerakan hati kalau sebab itu kita gunakan warna hitam untuk memberi tanda kepada teknik evakuasi bahwa korban ini sudah meninggal dan tidak memiliki cedera berat dan tidak memiliki cedera berat